Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, saya sekarang berada di daerah sekitar Watubangka. Tadi yang saya lewati itu adalah jalan poros dan saya akan menuju ke desa Gunung Sari. Dan kita sebelum Gunung Sari, kita harus melewati kelurahan Watubangka, kecamatan Watubangka, Kabupaten Polaka, Sulawesi Tenggara. Ini jalanannya cukup mulus, cukup bagus. Nah, kita lihat di sebelah kanan itu ada lapangan sepak bola Watubangka. Kemudian sebelah kiri ada Gudung Pertemuan, sebelah kanan kantor camat, belok ke kiri sebenarnya itu ada puskesmas Watubangka. Nah, selanjutnya kita akan melewati jembatan besi ya, di sini. Dan selanjutnya, kita akan menemui lagi jalanan beraspal, kiri kanan sawah, dan ini masih wilayah kecamatan Watubangka, terutama kelurahan Watubangka. Jalanan juga masih cukup mulus ya, anggap saja sekitar 90 persen lah. Jalanannya cukup bagus, dan ini merupakan daerah Transpirasi X, Transpirasi dulu. Nah, ini merupakan pintu gerbang, ataupun perbatasan antara Watubangka dengan Tandebura. Nah, ini situasi dan kondisi Tandebura. Ini kalau dulu namanya SP3 ya, SP3 Toari itu, yaitu sekarang wilayah kelurahan Tandebura. Nah, di sebelah kanan ini ada Musola Kecil, kemudian juga ada SD1 Tandebura. kita lanjut terus, dan informasi sedikit bahwa daerah ini, sekali lagi daerah Transpirasi yang sekarang berkembang, daerah Transpirasi sekitar tahun 80-an ya, 82-81 ya. Nah, ini setelah ada tunggu di sini, di sini ada tunggu apa ya, tunggu pisang, di sini, kita welok ke kiri ya, jalanan ini belum beraspal, belum beraspal, tetapi ini di sini penduduknya cukup padat ya, di sebelah kanan ada lembaga pendidikan, kemudian kita akan sampai di pintu gerbang, nah ini, pintu gerbangnya Desa Gunung Sari ya, Kecamatan Watubangka, Kabupaten Kolakas, Sulawesi Tenggara. jalanannya masih tanah ya, masih tanah, krikil, tapi cukup mulus lah, cukup mulus, artinya kalau kecepatan mobil di pacu sekitar 40 km itu masih normal ya, ini lurus-lurus. Ini sebenarnya Tandebura dengan Gunung Sari ini sebenarnya satu desa dulunya ya, tetapi sudah ada pemekaran wilayah, sehingga menjadi dua desa ya, penduduknya ini beragam, mulai dari penduduk dari Jawa, Bali, Lombok, Bugis, dan seterusnya, dan banyak lagi tentunya. Sini sampai di sini, kita belok ke kanan, di sini sebelah kiri ada lapangan sepak bola Gunung Sari ya, nah teman-teman sekalian, saya pikir itu saja ya, secara singkat perjalanan saya menuju ke Gunung Sari dari wilayah Watubangka, di sini kita akan menemukan sebelah kiri adalah kantong desa Gunung Sari dan mentoknya di sini adalah Tugu ya, Tugu, kemudian kita belok ke kiri itu akan menuju ke Peoho dan seterusnya demikian sekilas info, terima kasih, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!